Hai selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal pas ya atau penilaian semester atau sas atau sumatif semesta mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 STMI semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 ya beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas sas mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya link videonya sudah ada sana dan mari kita mulai latihannya melakukan perundungan terhadap teman merupakan sikap tidak sesuai dengan sila Pancasila yaitu A ketuhanan yang Maha Esa B ke manusia yang adil dan beradab C persatuan Indonesia di kerakatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyaratan dan perwakilan maka jawabannya benar adalah B ya ke manusia yang adil dan beradab jawabannya Perlaku berikut ini yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu A menyelesaikan masalah secara mufakat B belajar dengan tekun C beribadah tepat waktu D berbagi mainan dengan adik Maka jawaban yang benar adalah C beribadah tepat waktu jawabannya Saat melaksanakan upacara di sekolah kita harus melaksanakan dengan A hikmat B sedih C malu D bersama Maka jawaban yang benar adalah A hikmat jawabannya Saat mendapatkan permasalahan bersama kita harus menyelesaikannya dengan A berdoa B bersatu C musawarah D santai Maka jawaban yang benar adalah C musawarah Saat mendapatkan permasalahan bersama kita harus menyelesaikannya dengan Musawarah C jawabannya Ayah melakukan donasi ke sebuah pantis acuhan Perlaku Ayah sesuai pengalaman Pancasila terutama sila K A 2 B 3 C 4 D 5 Maka jawabannya benar adalah D 5 jawabannya Nilai Pancasila harus diterapkan oleh A orang dewasa B semua warga Indonesia C semua siswa Indonesia D semua orang Maka jawaban yang benar adalah B semua warga Indonesia Jawabannya Contoh gotong royong di lingkungan sekolah adalah A mengerjakan ujian bersama B memberikan jawaban ujian ke teman yang tidak dapat mengerjakan C membersihkan kelas bersama-sama D makan bersama di kantin sekolah Maka jawaban yang benar adalah C membersihkan kelas bersama-sama jawabannya Mengikuti teman lain yang berbeda agama Dan ikut melaksanakan ibadahnya Karena terpaksa merupakan A Pengamalan sila pertama Pancasila B Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila C Wujud toleransi beragama D Wujud kesetia kawanan Maka jawaban yang benar adalah B Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila Nilai kerakitan merupakan nilai yang terkandung dalam sila A Ketuhanan yang Maha Esa B Kemulisnya yang adil dan beradab C Persatuan Indonesia D Keraikatan yang dipimpin oleh himat dalam Promosyaratan perwakilan Jawaban yang benar adalah D Keraikatan yang dipimpin oleh himat dalam Promosyaratan perwakilan Manusia tidak dapat hidup sendiri Sehingga manusia membutuhkan bantuan dari A Batu B Binatang C Manusia lainnya D Uang Maka jawaban yang benar adalah C Manusia lainnya Jawabannya Sifat dari sangsi adalah A Memberatkan pelaku pelanggaran norma B Mengikat C Mempermalukan pelaku pelanggaran norma D Menjadikan pelaku bertahubat Maka jawaban yang benar adalah A Yaitu memberatkan pelaku pelanggaran norma Salah satu manfaat norma bagi diri kita sendiri adalah A Hidup menjadi ramai B Hidup menjadi tenang C Hidup menjadi kaya D Hidup menjadi terhormat Maka jawaban yang benar adalah B Hidup menjadi tenang Jawabannya Contoh norma hukum adalah A Pengguna sepeda motor harus memiliki sim B Membungkuk saat berjalan melewati orang tua Bada tepat waktu D Menyayangi binatang Maka jawaban yang benar adalah A Pengguna sepeda harus Oke Pengguna sepeda motor harus memiliki sim Itu jawabannya Akibat dari banyaknya pelanggaran norma Maka manusia akan merasakan A Hidup menjadi tenang B Kehidupan rukun C Muncul kekacauan D Perilaku manusia terkendali Maka jawaban yang benar adalah C Munculnya kekacauan Oke kita lanjut Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang rasa negara Republik Indonesia tahun 1945 Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah A Hukum B Maritim C Agraris D Kepulauan Maka jawaban yang benar adalah A Hukum Jawabannya Contoh sikap yang mencerminkan tentang mencintai kebersihan di lingkungan masyarakat yaitu A A Membangun pos kamling bersama B Membersihkan parit bersama-sama C Menjaga keamanan kampung D Mandi sehari dua kali Maka jawaban yang benar adalah B Membersihkan parit bersama-sama Jawabannya Menjaga Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan hukuman pokok A Mencabut hak B Membayar denda C Penyitaan kekayaan D Putusan hakim Maka jawaban yang benar adalah D Yaitu Putusan hakim D Putusan hakim jawabannya Selanjut Segala peraturan yang mengatur pergaulan bermasyarakat disebut dengan A Moral B Nilai C Norma D Hukum Maka jawaban yang benar adalah C Norma Jawabannya C Norma Sikap memahami, mengerti dan melaksanakan segala peraturan hukum yang berlaku Tanpa paksaan dari mana pun dinamakan A Kesadaran hukum B Sosialisasi hukum C Pendegakan hukum D Peraturan hukum Maka jawaban yang benar adalah A Kesadaran hukum Jawabannya ya Jadi sikap memahami, mengerti dan melaksanakan segala peraturan hukum yang berlaku Tanpa paksaan dari mana pun dinamakan Kesadaran hukum A Jawabannya Kita lanjut Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain Dan tidak dapat hidup sendiri Hal ini membuktikan bila manusia termasuk dalam makhluk A Pribadi B Sosial C Beriman D Komunal Jawaban yang benar adalah B Sosial Jawabannya ya Jadi setiap manusia pasti yang membutuhkan orang lain Dan tidak dapat hidup sendiri Hal ini membuktikan bila manusia termasuk dalam makhluk Sosial B Jawabannya Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal pasas mata padanya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya link video ini disediakan Atau bagian playlist Oke Sampai jumpa Sampai jumpa